Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Presiden AFC Salman Ibrahim Al-Khalifah usai sekongkol dengan Bahrain supaya tim Nas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026 Presiden FIFA Gianni Infantino telah resmi memecat Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia AFC Salman Ibrahim Al-Khalifah dari jabatannya Keputusan mengejutkan ini diambil setelah Salman dituduh melanggar prinsip keadilan dalam olahraga internasional Pemecatan ini diduga terkait dengan keputusan Salman Ibrahim Al-Khalifah yang mengabulkan permintaan Bahrain untuk menolak bertanding melawan tim Nasional Indonesia di Jakarta pada lanjutan leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Pertandingan tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung bulan depan namun batal setelah Bahrain mengajukan protes terkait berbagai alasan teknis Keputusan Salman untuk mengabulkan protes Bahrain menuai kontroversi besar terutama dari pihak Indonesia yang menilai bahwa keputusan tersebut tidak adil dan merugikan perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 Banyak yang melihat tindakan ini sebagai bentuk tekanan politik dan konflik kepentingan Mengingat Salman bin Ibrahim sendiri berasal dari Bahrain Gianni Infantino yang dikenal sebagai pemimpin tegas dalam menjaga integritas olahraga turun tangan langsung untuk menangani situasi ini Kami tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan prinsip fair play dan integritas kompetisi Keputusan ini diambil untuk menjaga keadilan dalam sepak bola Bola internasional tidak boleh ada ruang untuk keputusan yang tidak adil Apalagi yang melibatkan konflik kepentingan seperti ini Ucap Gianni Infantino Gianni Infantino juga menyatakan bahwa FIFA akan memberikan dukungan penuh kepada tim nasional Indonesia upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 Bagi Indonesia kabar ini memberikan harapan baik dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 Para penggemar sepak bola di tanah air menyambut positif keputusan ini Berharap bahwa tim nasional Indonesia kini memiliki peluang lebih baik untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi internasional Namun di sisi lain kabar ini menimbulkan duka di Bahrain dan negara-negara yang bersekutu dengan Salman bin Ibrahim Banyak pihak yang menyayangkan kejatuhan tokoh besar sepak bola Asia ini Meski mereka juga menyadari bahwa sepak bola internasional harus dijalankan dengan integritas yang tinggi Jangan nói Jangan lupa like, share e Saya ber Jangan lupa like, share e oster